Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar Sobatekso baik-baik saja ya Oke ini saya dapat servisan Samsung j1s ya Jadi dalam keadaan Odin mode seperti yang kita ketahui jika Samsung j1s dalam keadaan Odin mode itu solusinya adalah repair eMMC ataupun ganti eMMC ya dan untuk mengatasi kasus ini sudah mendapat persetujuan dari yang punya HP untuk dilakukan penggantian eMMC ya dan khusus hari ini video saya tentang penggantian eMMC di Samsung j1s ya ya kita akan buka dulu LCD ya jadi proses j1s untuk permasalahan Odin mode itu sangat komplek ya ya pertama buka dulu LCD itu juga penuh resiko yang kedua kita harus copot eMMC itu juga penuh resiko yang ketiga ya kita beli eMMC ya dan sebagai catatan di sebelum-sebelum video apa di video yang sebelum-sebelumnya saya selalu bilang ya kalau saya belum terima iUV ya jadi untuk eMMC saya beli yang langsung nyala ya langsung on kan ada tersedia dan kebetulan ada yang menyediakan di eMMC toko spare part sahabat saya ya jadi beliau sudah menyediakan yang langsung on ya jika dipasangkan dan untuk metode pengisian file atau segala macam saya tidak bisa mendokumentasikan karena memang alatnya tidak ada ya hehehe harap dimaklumi jadi disini yang akan saya lakukan adalah proses pencopotan dan pemasangan eMMC yang saya beli sudah berisikan data ya atau langsung pasang langsung on judulnya begitu ya ini saya tanpa menggunakan blower untuk membuka LCD karena kelihatannya ini memang sudah pernah dibuka ya LCD-nya jadi gampang saja tinggal saya kasih thinner saja untuk membuka LCD-nya ya dan insya Allah bila saya sudah punya alat iUV-nya saya akan oprek iUV dan saya akan berikan semua materi tentang iUV tutorialnya pengisian file-nya ataupun hal-hal yang mengenai tentang iUV ya ya ini sudah mulai terbuka jadi untuk membuka LCD Samsung J1s pastikan dulu ya bila pernah dibuka ya bisa gunakan thinner namun bila belum pernah dibuka sama sekali saya sarankan gunakan blower ya karena akan lebih mempesona hehehe ya jadi sebetulnya Samsung J1s ini memang lagi marak-maraknya ya di kasus Odin model itu disebabkan karena kapasitas memori di HP ini adalah kecil dari 4GB hingga 8GB ya jadi faktor kecilnya memori itu membuat seringnya penuh memori dan mengakibatkan EMMC lemah ya dan berakibat munculnya Odin model ya ini proses pengangkatan LCD sudah selesai ya dan untuk pembahasan di video selanjutnya di seri 2 hehehe seri kayak film woy itu mengenai tentang pencopotan dan pemasangan EMMC hingga HP kembali normal ya dan simak terus di video ataupun di kisah selanjutnya ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax